KPK konfirmasi hasil pemeriksaan Anies Baswedan dan Ketua DPD TKI terkait kasus korupsi tanah muncul. KPK mengagendakan pemanggilan para saksi untuk tersangka YRC dan kawan-kawan. Di antaranya adalah saksi Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dan juga Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta. Para saksi dipanggil untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 dan tempat pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jakarta. Pemanggilan seseorang sebagai saksi tentu atas dasar kebutuhan penyidikan perkara ini sehingga dari keterangan para saksi maka perbuatan dari para tersangka tersebut menjadi lebih jelas dan perang. Saya mendukung upaya langkah hukum yang diambil oleh KPK berkaitan dengan penyimpangan dan korupsi pengadaan tanah muncul yang dilakukan oleh salah satu BUMD DKI Jakarta yaitu oleh PT Sarana Jaya. Dan saya kira ini harus diselesaikan secara tuntas agar ke depan tidak terjadi lagi. Badan anggaran itu kan menetapkan usulan, usulan dari semua unit kan itu sudah diselesaikan, cuman bentuknya gelondongan. Misalkan 1 triliun gitu kan untuk BUMD gitu, teknis dibelanjakan apa itu tanggung jawab BUMD yang masing-masing. Komunasi Pembatasan Korupsi KPK mengonfirmasikan nasib pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anis Baspedan dan Ketua DPD DKI Prasetyo Edi Marsudi diketahui sebelumnya keduanya diperiksa penyidik KPK pada Selasa 21 September 2021 yang lalu. Sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Hal tersebut disampaikan langsung oleh PLT Jurubicara Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan terpersnya, menurut Ali dalam proses pemeriksaan Anis dicecar terkait usulan anggaran dan penyertaan modal pada APBD DKI Jakarta kepada Perumda Sarana Pembangunan Jaya, juga terkait penyertaan modal kepada Perumda Sarana Pembangunan Jaya bagi pembangunan DP 0%. Salah satunya yang digunakan untuk penyertaan modal ke Perumda Sarana Pembangunan Jaya. Ali menambahkan, tentunya keterangan para saksi yakni Anis dan Prasetyo Edi secara detail tertuang dalam BAP, nantinya akan dibuka secara menyeluruh dalam proses persidangan. Diketahui sebelumnya, pada petang usai diperiksa, Anis sempat berkomentar usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam. Kepada wartawan, ia justru menceritakan riwayatnya menjadi anggota tim KPK. Ia pun mengaku senang bisa membantu KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Munjul yang merugikan negara hingga 152 miliar rupiah ini. KPK telah menetapkan 4 orang tersangka, diantaranya Anja Runtueni, Tommy Sugiarto, Yori Corneles, Pinontoa, dan Rudy Hartono Iskandar. Terima kasih telah menonton!